Anda kembali di Sindotoday Pemirsa, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair Kemayoran 2024 menjadi gelaran kuliner dan belajar terbesar yang ditunggu-tunggu oleh warga Jakarta. Digelar selama sebulan, antusias pengunjung mewarnai Jakarta Fair sejak sore hari untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Dalam rangka menyambut puncak hari ulang tahun Jakarta yang jatuh pada 22 Juni mendatang, gelaran Jakarta Fair 2024 di Kemayoran kembali dibuka. Terdapat 1.500 but mulai dari makanan, minuman, pakaian, hingga alat elektronik lengkap dengan berbagai promonya siap untuk diburu warga Jakarta yang datang selama satu bulan ke depan. Happy banget karena rame banget, terus acara juga seru-seru banget di sini. Tapi jadi pengen belanja nggak sih di sini? Jadi pengen belanja banyak banget, bakal datang kayaknya bakal bawa anak aku nih, next time. Semakin bisa tersebar rata lah perekonomiannya, supaya semua rakyat Jakarta tuh bener-bener menikmati kemajuan Jakarta. Sebelumnya Jakarta Fair 2024 resmi dibuka oleh Presiden Jokowi Dodo yang ditandai dengan pemukulan kenong salah satu alat musik tradisional Indonesia. Dalam pidatonya, Jokowi mengapresiasi PRJ yang rutin diselenggarakan hingga 55 tahun dan dapat menarik banyak pengunjung. Dan tahun yang lalu dikunjungi lebih dari 6 juta pengunjung. Ini juga sebuah prestasi yang luar biasa karena dikunjungi 6 juta lebih pengunjung ke Jakarta Fair. Karena sudah ditunggu oleh masyarakat dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini secara resmi saya buka Jakarta Fair Kemayoran tahun 2024. Jakarta Fair Kemayoran 2024 digelar selama 33 hari hingga 14 Juli mendatang. Tim Liputan Ainews melaporkan.